Femmes, biasanya kalau misalnya perempuan mendengar kata buaya, waduh, langsung kesel, langsung ilfil, ya kan? Nah, tapi kalau adik-adik saya ini yang ada di kota Batu Jawa Timur ini, mereka malah cinta sama buaya. Hah? Kok bisa ya? Mereka suka gitu loh. Wah, ini saya penasaran nih. Kok bisa ya? Nah, kebetulan nih, memang pas jamnya lagi feeding nih Femmes, alias ngasih makan buaya. Tapi kita juga bisa ikutan ngasih makan kok. Dengan retribusi umpan 20 ribu rupiah per potong, Shila dan Arin juga gak mau ketinggalan ngasih makan buaya. Dengan gaya alam memancing, umpannya berupa potongan daging ayam yang memang jadi makanan rutin buaya-buaya di sini. Tapi jangan harap kayak mancing beneran deh ya. Udah pasti putus benangnya kalau udah disamber buaya. Femmes, lokasi Kak Shila sama Arin ini tepatnya berada di Predator Fun Park di kota Batu, Jawa Timur. Wahna berikutnya, yang juga jadi favorit pengunjung adalah buaya show, Femmes. Wah, kalau ini buayanya lebih gede-gede lagi, Femmes. Oh, lihat aja sendiri ya. Yang jadi bintang panggungnya adalah buaya muara yang udah berusia 32 tahun. Pantosan aja segede gini. Panjang tubuh buaya muara bisa mencapai lebih dari 6 meter. Termasuk ekornya, Femmes. Bahkan beratnya bisa mencapai 1000 kilogram lebih. Wits, kalau pawangnya yang ngasih makan buaya, itu sih gak aneh, Femmes. Tapi kalau pengunjungnya yang ngasih makan ke kandang, coba kayak apa nih? Wah, Arin punya nyali juga rupanya. Tapi biar gimana pun, gak mungkin kalau gak didampingin pawangnya, Femmes. Karena buaya tetaplah hewan pemangsa. Yang gigitannya bisa 4 kali lebih kuat dari gigitan singa jantan. Bahkan lebih kuat dari gigitan ikan hiu putih. Jadi kalau berurusan dengan hewan yang satu ini, wah wajib waspada. Dan wajib didampingi sama alihnya. Oh iya, Femmes. Selain buaya, disini juga ada salah satu ikan pemangsa. Yaitu ikan arapaima. Jenis arapaima gigas adalah jenis ikan tawar terbesar di dunia. Ikan asal Amerika Selatan ini dapat tumbuh mencapai 3 meter. Dengan berat maksimal 200 kilogram. Di wahana arapaima, pengunjung juga bisa ngasih makan. Dengan gama mancing, Femmes. Umpannya adalah ikan lele. Dengan biaya 20 ribu rupiah per umpan. Oh iya, Femmes. Lokasi ini buka setiap hari. Dari jam setengah sembilan sampai jam setengah lima sore. Biarpun kasus COVID makin menurun. Tapi yang namanya protokol kesehatan tetap dijaga, Femmes. Bisa banget nih diagendakan buat liburan akhir pekan. Atau buat liburan lebaran nanti. Di sini gak cuma ada koleksi hewan pemaksa aja, Femmes. Selain wahana permainan untuk keluarga, ada juga nih berbagai koleksi hewan mamalia. Misalnya, hewan-hewan ini nih. Hewan asal Amerika Selatan ini dikenal dengan nama Nutria. Tapi ada juga nih yang bilang Koipu. Nutria ini memang biasa bergrombol, Femmes. Mereka merupakan hewan pengerat Herbivora. Yang biasa hidup di perairan air tawar. Makanya mereka dikenal jago berenang. Bahkan bisa menyelam hingga lima menit lamanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.